Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Ini kita lagi mampir di kilometer berapa nih? 57 57 tiba-tiba lewat mobil truk Waduh ada gambar tentara ganteng aja tuh Waduh ada gambar tentara gantengnya tuh Kenal kan? Tentara ganteng waktu muda begini Sekarang sudah jadi menhan Waktu mudanya ganteng kan? Ini mobilnya G8533 G8533 C Nanti kita mau Coba deh Siapa? Apa sopirnya? Kenapa? Pasang foto tentara ganteng Nih tulisannya Kita semua sama di hadapan Tuhan Tapi aku diciptakan lebih Lebih dari kalian tuh Nanti kita baca Susah tulisannya tuh Jadi kita Nemuin beberapa sopirnya nih Nanti Waduh tuh Depan om Ya om Ya pak Bisa pinggir dulu pak Ya bisa pinggir dulu pak Boleh Mudah-mudahan gak melanggar Mudah-mudahan gak melanggar Jetspool Apa itu jetspool? Ini Oleh-oleh dari temen pak Di Bali Ini truk yang suka oleh gak? Gak Aman pak Ini temisan aku di belakang Gak marah pak Ayo Ini Sopo Itu Pak Prabowo pak Oh Prabowo Subianto Iya Siapa pak Prabowo? Ya Calon presiden pak Oh calon presiden Menteri Pertahanan Ini waktu mudah ganteng ya Iya Kayak saya pak ya Oh iya Tak mungkin capai kesejahteraan Tanpa ada Kepercayaan rakyat Pada elinnya Wow no Tak mungkin capai kesejahteraan Tanpa ada kesejahteraan Pada elinnya Jadi harus dipercaya elinnya Jangan Gak bisa dipercaya Diketawain terus Waduh Kita Semua Semua Sama Di hadapan Tuhan Tapi Aku diciptakan Lebih tapan Lebih tapan dari kalian Oh Ini mah ngarang bapak ya Iya pak Ini yang tulis ini siapa? Yang ngarang ini pak Ini ngarang bapak Iya Kalau ini ngarang ini Kita semua sama di hadapan Tuhan Tapi aku diciptakan lebih tapan dari kalian Wah Kalau ini pak bapak ngarang ini Kalau ini Ini siapa yang punya karya ini? Dari ini pak Stikernya ini Ini yang tulisan ini kalimatnya siapa? Bapak bapak Pak Prabowo Kalau ini bapak? Ini ya Ini Ini pak Ini Ini apa ya? Oh Apa? Bapak kemana? Mau ke Ini pak Harap pulang Pulang ke? Saya boleh ikut dong Sampai Kalijati Boleh pak Boleh ah? Ya boleh pak Jangan disini soalnya bahaya Supaya ada truk Boleh ya? Ya iya Oh Allah Pakaian pak Waduh Namanya siapa? Danu pak Danu Iya Asli? Asli brebes pak Salam Brebes Iya Pak Prabowo itu kan Orang itu Orang Benyumas Pastinya banyumas pak Kakeknya Iya Ini duitnya apa? Ada duitnya Oh itu pembelian tadi pak Di warung pak Warung Kembelian apa Habis itu pak Bongkar Tayu pak Habis bongkar Nah tadi bawa apa? Bawa bahan palet pak Dari? Dari brebes Dari brebes bawa bahan palet Iya Ke? Ke cakung pak Jakarta? Iya Waduh Dari brebes Dari brebes Bawa bahan palet Iya Berapa jam? Sekitar 10 jam pak 10 jam Iya Dengan bongkar? Kalau bongkar tadi hampir 5 jam pak Kenapa bongkar lebih lama banget? Tadi langsung disortirnya pak Jadi Oh disortirnya di trok? Iya Pas bongkar Jadi yang gak masuk Langsung dibawa pulang pak Sekarang ini ada yang gak masuk? Ada Balik lagi? Iya Dikirim lagi sama yang bikin? Iya Walah Abis dong ongkosnya Yang punya kayunya kasihan pak Saya ongkos tetep pak Ongkos gak berubah Cuman yang punya kayunya Barangnya jadi dibalikin lagi Iya Berapa persen yang bisa dibalikin? Ini sekitar hampir 20% pak yang balik pak Balik Nanti diperbaiki Ada pak yang penerima Yang barang akhiran Yang barang akhiran Oh Berapa ongkos dari brebes ke Jakarta? 2.700.000 pak Tol BBM habis berapa? BBM sekitar 800-900 pak 800-900 Tol 1 juta Iya Dengan tol? Belum Tol berapa? Tol Sekitar 350 pak Perangkat Perangkat ngetol pulang ke bawah pak Oh Jadi kebagiannya Cuman 700 dong? Iya Kalau pulangnya ngosong Ini kayak Sekarang mau Belum dapet tiket pulang pak Wah apa Gara-gara ketemu saya ini barusan Oh jadi ngosong Kalau pulangnya isi Dapet duitnya dari ngisi itu Iya dari tiket pulang pak Tinget pulang kan Iya Bisa dapet setelah 1 juta kan Iya pak Lebih pak Lebih Tapi kalau ngosong kayak gini pulangnya Cuma dapet 700 Rebo Iya pak Itu sisa ya? Sisa ya 1 juta 400 1 juta 400 sebulak balik Iya pak Oh 700 dibagi 2 sama kenek Iya Keneknya kan tadi ikut mobil saya Jadi kebagian paling 300 400 Iya pak Itu berdua pak Berdua Sehari semalam loh Iya 2 malam sehari pak 2 malam sehari Sekarang tuh makin tipis ya penghasilannya ya? Iya ini pak Operasional makin tinggi Ombosnya kan tetap pak Oh Jadi BBM naik Ombosan Enggak ini pak Walah Kena yang bikin gambar pak Prabu siapa? Yang bikin itu pak Dari Malang pak Oh bikin dari mana? Yang inisiatif? Yang inisiatif saya sendiri pak Kenapa bapak pasang pak Prabu? Saya suka Kokilnya pak Prabu pak Sukanya? Oh Iya Sukanya apa? Apa yang disukainya? Coba dari dia Tegas Tegas terus? Iya Kayaknya menurut pandangan saya Jiwa kepemimpinannya Sangat tinggi pak Oh iya 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 Sangat ikhlas Iya Sangat menyayangi Kepentingan rakyat banyak Iya Walaupun tidak pencitraan Iya betul pak Walaupun sering dihianati pak Belum Mungkin gitu gitu Gak apa-apa Jadi Jadi bukan pak Prabu yang berhianat dong Iya Pak Prabu yang sering Dihianati Dihianati Ayo sebutin Dihianati Nyopo Gak apa-apa Ini ke rakyat yang ngomong Sopir Truk yang ketemu di jalan raya Saat saya menuju lembur pakuan Dihianati Nyopo Apa? Saya cuma sepintas di media Di media apa katanya? Iya Jadi Kalau pak Prabowo maju Beliau tidak akan mencalonkan Oh Ada salah seorang Yang didukung oleh pak Prabowo Jadi pemimpin daerah Iya Kalau pak Prabowo maju Saya tidak akan maju Iya Tapi Tapi Ya itu Gak tau itu di media apa-apa Gak apa Tapi tetep maju Iya Orang digedein udah gede Jadi lawan Iya Yang lain apa yang dianatin? Ya Setahu saya Di segitu pak Jadi Saya Kurang banyak lihat media sih pak Oh Ya diantaranya itulah ya Kebanyakan cari setoran pak Oh iya Oh iya Nyalon wakil presiden Dijanjikan 2014 Akan dicalonkan jadi presiden Iya Tetapi Kemudian Tidak Biasa Biasa Banyak yang Yang Orang Dijadikan kepala daerah Udah jadi kepala daerah Ikut partai lain Itu beliau biasa Dan tidak pernah Ngomong kemana-mana Diem aja dia Iya Iya Orangnya ikhlas ya pak Orang ikhlas Anaknya berapa? Saya belum berikah pak Hah? Hei Kamu duda apa bujangan? Bujangan pak Bujangan apa? Bajingan Wah Masih Umur berapa sih? Umur berapa sih? Eh 38 pak Wah Ini umur 38 Belum kawin ternyata sopirnya Kalau saya sudah kawin Tapi ditinggalkan Tidak ada Umur 38 Iya pak Belum kawin Kenapa umur 38 belum kawin? Mungkin Belum dapat jodohnya pak Lah gak mungkin Belum dapat jodoh Dapat dan tidaknya jodoh kan tergantung kita maunya juga Masa sopir truk Lewat dari Burgos Jakarta Ceweknya banyak yang bisa dilihat Kenapa belum kawin? Ayo Nanya Ini lagi cari pak Sambil jalan pak deh Oh Bukan selama ini Kenapa sampai ke Latika belum kawin? Sibuk cari restoran mungkin ya pak Wah Nah ini duitnya buat siapa? Buat ngecil pak Ini Ini truk sendiri? Iya Woi Alhamdulillah Lebak Bu jangan Punya truk sendiri Masa belum ada yang Mau Pasti banyak di Brebes yang mau Ya mudah-mudahan pak Tahun Tahun Depan pak Oh iya Kalau sepaku lama Injury time ya pak ya Oh Injury time Oh ini truk setoran sendiri hebat tapi Bawa sendiri setoran sendiri Jadi nggak dihitung upah dong Karena nyetor sendiri Ya harus pak Setoran berapa ini truk? 8 juta pak Perbulan Iya pak Bisa lah nyetorin ada lebihnya Ya alhamdulillah pak Ada Iya Iya Oh di bawah sendiri Buat sendiri kan? Ya Ada lebihnya lah Lebihnya buat siapa? Lebihnya buat ini pak Buat modal ini nikah Wah Orang tuanya masih ada nggak? Alhamdulillah masih pak Masih ada Ya Nah kalau bicara keluhan nih Keluhan sopir truk nih Ya Apa nih yang sampaikan dong Kalau pak Prabowo jadi presiden Harus dibenahin Apa aja? Ya Minimal Bahan bakar pak Bahan bakar Ya Turun lagi Kalau bisa bahan bakar untuk mobil angkutan Angkutan ya Barang Jasa Yang berdampak pada ekonomi rakyat Iya Pada aspek perdagangan Jangan Harusnya disubsidi Iya Jumlah yang agak tinggi subsidinya Iya pak Bener gak? Iya Subsidinya agak tinggi Gitu loh Gitu kan Tetapi di kita ini problem juga pak Kalau subsidinya ditinggiin Barang subsidinya diambilin Sama siapa pak? Sama siapa pak? Sama oknum lah Yang bisa ngambil kan oknum Dijualin sama yang lain Yang kebutuhannya non-subsidi Nah nanti Pak Prabowo harus tegas sama yang begitu Iya Mudah-mudahan pak Yang ngambil barang-barang subsidi untuk rakyat Sikat Iya Rakyat berharap banyak mungkin pak Sama pemimpin yang Kayak pak Prabowo Iya Itu berbas Oh Allah Ketemu nih Ternyata masih bujangan Oh Allah Kalo sama saya gak kenal kan? Tau pak Dari mana? Kadang liat channel youtube nya pak Suka nonton? Suka pak Urusannya sopir truk banyak sih Iya kan? Iya pak Youtube saya kan urusan dengan sopir truk banyak Iya Sopir truk yang kepes Sopir truk yang terbalik Yang trouble Sopir truk yang mogok Yang trouble Yang bannya pecah Iya iya pak Yang tergeletak di pinggir jalan Kecelakaan Iya Banyak lah Memang saya Temennya sopir truk Oh aduh Karena waktu kecil Cita-cita pengen jadi sopir Nah Sekarang jadi sopir bujangan Sopir bujangan kan bawa truk Kalo malam-malam kan suka lewat tuh Ada yang warung ada kopi Iya Yang jual nasi Iya Suka mampir kan? Kalo warung kopi beneran Ya kadang-kadang mampir pak Terus? Warung kopinya beneran Yang nyuguhinnya juga beneran Oh iya Ayo Suka mampir engga? Ya kadang-kadang mampir pak Terus? Ya gitu cuman Biar gak ngantuk Sambil ninginin ban pak Terus? Kalo yang macam-macamnya ya Insya Allah engga pak Oh engga Belum pernah? Belum pernah Kok gak tergoda? Bujangan kan butuh Yang bener ah kamu jujur Iya jujur pak Bujangan butuh Umur 38 Manusia sehat Butuh kesadaran biologis Iya betul pak Masa tahan sih ah Alhamdulillah tahan pak Sampai sekarang? Iya pak Belum? Belum apa? Bapak gak normal Harus dicek mungkin pak ya Laki-laki susah diceknya pak Kalo cewek gampang Aduh Tapi sudah ada calon? Insya Allah ada pak Orang mana? Ya cari yang sekampung aja pak Oh udah sekampung Jadi calon kapan nih mau nikahnya? Bulan haji pak Bulan haji? Bulan haji? Iya Bulan haji berarti setelah pemilu ya? Iya pak Biar Nunggu Pak Popo Jadi presiden dulu Oh Pak Popo jadi presiden Ya Baru mau nikah Iya pak Nih kita udah sampai Oh Tidak buat Cikampek Cikopo Oh Wey Ini nanti sampai rumah jam berapa? Paling Jam Tigaan pak Jam tiga? Iya Dini hari? Iya pak Nanti sana aja sampai jam tiga dini hari Ganti Paling lewat Bawah pak Nontol pak Oh nontol? Iya Kenapa lewat nontol? Iya Biarin Agak irit pak Oh maksudnya irit Emang tau sampai berbes kapan? Ya berapa? Sipali aja 200 ribu pak Sampai berbes berapa? Ya sampai berbes sekitar 300 ribu sekitar Nih Nih Napa itu pak? Ganti tol Udah masuk toh Masuk toh Ga susah-susah Masuk toh Nih Biasanya dapet berapa Trok? Setoran 1 juta pak Muatin? Bawa muatan Oh 1 juta setengahan pak Nih Muatannya jadi isi Terima kasih Oh iya pak, makasih banyak pak Oh muatannya jadi isi Terima kasih banyak pak Mangat Biar bakal nikahnya ga kurangin Tuh bakal nikahnya Tidak terkurangi tuh Makan berapa jatah makan? Makan 60 ribu pak Berdua 60 ribu Jatah makannya Terima kasih banyak pak Ini mudah-mudahan Rejeki bapak Mudah-mudahan dapat Istri pak Jodoh Jangan susah-susah hidup Harus punya istri Iya siapa? Orang tua masih ada? Alhamdulillah pak Komplit pak Ini nekat ngambil truk kapan? Nekat bisa kredit sendiri 5 tahun ke belakang pak Kalo saya begini Kalo biaya angkutan Ingin murah ke depan Dan truk-truk terawat Nanti Pak Prabowo punya program Untuk para sopir Ngambil mobil DP-nya itu subsidi pemerintah pak Oh ya pak Nanti tinggal disetorin sendiri Dia sopir Dia tuan Kayak bapak ini harus banyak Kalo-kalo sopir Dia nyetorin aja punya majikan Berat ngejar setoran Tapi kalo truknya dia punya sendiri DP-nya disubsidi pemerintah Nanti Biaya produksi angkutan akan lebih rendah Dan harga barang bisa terjangkau Bener ga? Ya bener pak Ya kan? Kalo setorin ke majikan Misalnya kan kalo 500 bagi 2 Ya kan? Tapi kalo batangan sendiri Nyetir sendiri Dapet 300 udah tenang Terus truknya akan dirawat dengan baik Karena miliknya sendiri Ini orientasi program Dan bukan hanya truk Itu angkut taksi Kedepan harus begitu Biar setiap orang Sopir merangkap majikan Bener ga? Betul sekali pak Itu program pemerintah ke depan harus dikembangin Mudah-mudahan tercapai pak Iya harus begitu Nih jalannya truknya lama Ngisi tol pak Oh ngisi tol Iya Ini harus diisi dulu Gak pak Masih cukup? Sampai mana cukupnya? Cukup sampai kali jati cukup pak Sampai kali jati Saya ga usah kali jati Sampai situ aja cukup Oh iya pak Sampai depan Ya siap pak Amin Rezeki orang Rezeki Rezeki pemuda Pemuda udah hampir 40 Rezeki pemuda soleh Amin pak Saya terima pak Iya Berkat Gila kenapa macer Masih ada saldo ga? Kalau tidak ada pak Ha? Gak cukup pak Gak cukup? Waduh jadi mundur Enggak gisi pak Kemana? Gisi pak Gak yang ngisi dulu Iya pak Waduh Sini baik Ayo tetap lagi turun Waduh Ayo Ayo Nih Gituan turun Iya Wah Wah Tutup Nih contoh program nih Ini kan kenek nih Berapa sehari dapet? Ya Kadang ya dapet 200 200 Udah bisa nyopir belum? Udah Kan logikanya begini Yang disebut dengan programnya Ini sopir punya satu Ini kan punya Bisa sopir kan? Udah lancar menyopir nanti DP truk berapa? DP truk dulu 20 juta pak Iya Misalnya dikasih subsidi DP nya DP nya 30 Kamu dikasih subsidi sama pemerintah Kalau Pak Prabu memimpin 30 juta Untuk ngambil truk Habis itu truknya di bawah sendiri Dikelola sendiri Setuju gak gitu? Seneng gak? Seneng Oh iya Semua kenek-kenek itu nanti jadi sopir Yang punya mobil ya pak Punya mobil masing-masing Tidak ikut di orang Iya pak Begitu caranya Itu mudah itu berlaku bagi angkot Berlaku bagi sopir taksi Nah kalau itu dilakukan maka Banyak tuan di negeri ini Iya Nih Ini Penghasilan hari ini Terima kasih ya pak Iya sama-sama Tau sudah cukup? Uang cukup Ya kan? BBM sudah cukup tadi kan? Cukup pak Wah terima kasih nih Sampai ketemu lagi Selamat Namanya siapa? Danu pak Pak Danu ini? Jaki pak Jaki ya Semoga kedepan jadi punya truk sendiri Iya amin Ya saya mau terus ya Iya pak Terima kasih pak Hasehat selalu Amin ya Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Iya pak Selamat sampai tujuan Iya pak Terima kasih pak Terima kasih Bahagia hari ini Bahagia sekali pak Oke jalan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kau